Ini seolah-olah barangnya terus dibakar di bensin dengan algoritma ini. Jadi banyak orang itu kemudian paham politik. Saya akhirnya nge-archive grup WhatsApp keluarga, Pak. Oh, oke. Itu bijaksana ya? Iya. Karena udah gak kuat. Bener-bener trauma sama apa yang terjadi di tahun 2019. Ah, iya, iya. Ada apa itu 2019, Pak? Sempat di-kick lah ya dari grup WhatsApp. Ketika platform diberi responsibility yang lebih kuat, ataupun pemerintah diberikan otoritas untuk membuat regulasi yang lebih mengikat juga, itu malah tidak baik untuk iklim demokratisasi, untuk iklim keberbahasaan berekspresi di ranah digital. Eh, apaan nih? Apaan nih? Oh, gitu. Masa sih kayak gini? Emang beneran? Eh, FYP ini FYP, coy. Dari tau di mana ya? Bentar, bentar. Podcast Catatan The Bad. Catat! Hai, Sosmedor. Apa kabar teman-teman semuanya? Yang lagi dengerin mungkin di perjalanan di dalam kereta, di mobil, atau lagi di rumah aja. Dengerin podcast Catatan The Bad. Catat! Gitu ya? Iya, iya. Pokoknya episode kali ini itu special banget. Saya udah membau-bauin, bau khoesang. Khoesang. Bener gak sih ngomongnya? Tolong jangan-jangan. Khoesang. Oh, khoesang. Mending enaknya. Ntar kita tanya, Pak. Iya, kita tanya. Ucapannya, pelafalannya bener kayak gimana, takut nanti dihujat netizen. Soalnya kan saya lidah kampung ya? Iya, sama. Nanti goreng taunya. Mandel, kalau di jalan mandel. 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 Itu enak itu ya, sampai kopi pagi-pagi. Tapi hari ini tuh seriusan loh, Sosmedor. Kita tuh istimewa banget. Kalau misalnya teman-teman yang ngeklik ini, Saya yakin adalah, kemungkinan adalah teman-teman yang nge-fans berat sama ICT Watch. Oh, oke. Garis berat, garis keras. Yang kedua, itu karena bener-bener trauma sama apa yang terjadi di tahun 2019. Ah, iya, iya, iya. Ada apa itu 2019, Mbak? Kalau dalam pribadi saya sih, sempat di-kick lah ya dari grup WhatsApp. Karena sopintar waktu itu kan ya, sopintar. Nggak mau mengulangi lagi di tahun ini, gitu. Kayaknya mungkin bagus. Terdiri apa di tahun itu dengan dirimu? Di tahun 2019, Saya akhirnya nge-archive grup WhatsApp keluarga, Mbak. Oh, oke. Yang masih disana. Itu bijaksana ya? Iya. Karena udah nggak kuat. Bukan bijaksana disini. Udah nggak kuat aja nih. Kayaknya kenapa musti ini yang diulang-ulang, dan kemudian perbincangan itu jadi, jadi banyak orang itu kemudian paham politik. Oh, iya. Di mana-mana ngomonginnya politik. Iya, semua. Ke pasar belanja sayur, ngomong politik. Ke warung kopi, ngomong politik. Ngomong politik. Ketemu pacar, ngomong politik. Gitu kan ya, aduh bingung. Nggak ada bahasan yang lain. Politik everyday and everywhere. Tapi ini episode kali ini, Gus, judulnya adalah memang moderasi konten saling jaga damai di medsos. Saling jaga damai di medsos. Walaupun Mbak Damainya bisa jaga diri sendiri sih sebenarnya ya. Tapi kalau untuk Indonesia sendiri, emang kita harus menjaganya bersama-sama. Supaya nggak kejadian terkait dengan apa yang terjadi di Pemilu tahun 2019. Kalau kasih data sedikit ya, gitu ya, Kominfo itu waktu Pilpres tahun 2019, itu ada sekitar 3.356 hoax pemilu. Selama 2019? Betul. Ketika waktu Pilpres aja. Bayangin itu, mungkin sampai sekarang ada beberapa orang yang masih meyakini hoax itu sebagai sebuah kebenaran. Karena mereka nggak tahu sebenarnya konten hoax-nya seperti apa. Salah satunya, misalnya. Misalnya. Ijazahnya Presiden. Misalnya. Itu sensitif lah ya. Tapi untuk tahun-tahun politik, memang kita perlu persiapan yang lebih matang. Yang jauh-jauh. Makanya kita undang ini narasuner yang jauh banget. Oh, jauh banget ya. Jauh banget. Kita sampai dulu deh, coba. Oh, iya. Bonjour. Bener nggak sih? Saya pala-palanya salah lagi nanti. Halo, bonjour. Wilujang. Saya janggi. Om shastiastu. Halo, gimana kabar di Paris, Mas Ibe? Baik, Mas Ashti. Mas Bagus. Luar biasa. Di mana kabar Jakarta? Aduh, Jakarta pasti panas ya? Jakarta hari ini hujan. Hujan, tapi untung nggak banjir. Dan agak-agak berasa kayak Bogor dan Bandung. Karena dingin ya. Karena dingin. Dingin. Nggak kalah lah sama Paris sebenarnya, Mas. 12-12 lah, Mas. 11 siang sama 12 malam lah. Di Paris sekarang jam berapa, Mas Ibe? Jam 6 pagi. 6 pagi. Harusnya. Harusnya sarapan. Nanti sarapannya pakai apa? Tapi tadi kita penasaran kan? Penasaran. 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 Croissant. Croissant apa? Croissant. Oh, Croissant. 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 Telamu gosong, telamu pi. Tapi Mas Ibe ini sebenarnya ngapain sih di Paris, Mas? Kita kepo deh. Ngeliat sutet, Mas. Iya sih. Tapi emang sih ya. Gede banget sutet disini lagi sudah dibanding. Sutetnya wireless gitu kan. Kalau di kita kan masih ada kabelnya. Sutetnya wireless, nggak ada kabelnya. Tapi udah sempat foto-foto belum depan sutet, Mas? Sutetnya Paris? Sudah dong. Oh, udah. Nanti di-share lah ya. Review makanan Paris juga sudah berarti ya? Enggak ini sih, saya masih gitu tadi. Sarapan juga saya selalu bekel sambal dua belibis. Untuk menemani saya makan poasong. Tetap Indonesia ya, Mas? Indonesia mungkin koasong. Kau abon juga nggak, Mas? Kau abon, Mas, Dih. Abon, rendang, sama beras porang. Beras porang. Baru biasa. Orang Indonesia tuh selalu begitu. Lengkap dong. Selain lidah, masalah hemat ya. Tapi saya dapat bocuran dari A1 nih, Mas. Katanya Mas, Ibu itu lagi datang ke acara UNESCO. Betul? Atau hoax gitu, Mas? Betul. Jadi sekarang ini lagi ada event yang namanya UNESCO Global Conference. yang mengambil tema Internet for Trust. Ya, jadi poinnya adalah gimana membangun ekosistem internet ini untuk menjadi sesuatu yang memang kembali menjadi, bukan kembali, tapi menjadi sesuatu yang memang bisa dipercaya oleh pengguna internetnya gitu ya. Bukan sekedar, apa namanya, ya dengan merebaknya, disinformasi, dan lain sebagainya. Itu yang harus kita coba diskusikan bersama bagaimana menangkalnya. Oke, kalau Mas Ibu sendiri dan delegasi Indonesia yang ada di sana, itu fokus mengangkat atau men-raise isu apa aja Mas Ibu selama acara di sana? Jadi sebenarnya kita sendiri bulan, eh bulan lalu, minggu lalu, bahkan tanggal 16, itu meluncurkan sebuah koalisi yang namanya Koalisi Damai. Oke, itu apa Koalisi Damai Mas? Koalisi Damai itu singkatan dari Koalisi Demokratisasi dan Moderasi Ruang Digital Indonesia. Boinnya adalah, ada 12 organisasi yang bergabung, jadi ini adalah organisasi civil society dan juga lembaga penelitian ya, ada dari aliansi jurnalis independen, ada dari jaringan Gus Durian, SafeNet, CSIS, Center for Digital Society-nya UGM, ada EGPAT Indonesia, AMSI, Asociasi Media Cyber, Yaya Santiva, Mavindo, LP3S, Perludem, dan juga tentunya ICT Watch di situ. Oke, tugas utamanya berarti koalisi ini ngapain Mas? Koalisi Damai, ini baru diinisiasi berarti Mas ya? Atau sudah ada sejak? Baru-baru diinisiasi. Enggak, baru-baru diinisiasi ya akhir tahun 2022 lah kita ngobrol-ngobrol gitu ya, untuk bisa dorong gitu teman-teman CSO ini mengambil peran yang signifikan, khususnya terkait dengan pemilu 2024 di ranah digital. Jadi bagaimana kita bisa teman-teman CSO ini bisa duduk bareng, kerja bersama pemerintah dan maupun platform digital, kayak misalnya media sosial platform, supaya bisa memastikan yang poinnya itu adalah bagaimana praktik moderasi konten, ini memperhatikan benar-benar konteks lokal, dan juga standar hak asasi manusia yang berlaku internasional. Oke, Mas aku boleh dong dispel dikit, mungkin ada teman-teman yang baru mendengar istilah moderasi konten gitu ya. Kalau dalam bahasa gampangnya itu moderasi konten itu apa sih sebenarnya Mas Ibe? Simpelnya adalah konten apa sih yang bisa muncul atau tidak di platform digital, apakah itu media sosial atau web. Jadi kalau kita ngomongin situs web gitu, mana sih platform yang diblokir ya, mana yang enggak, sorry konten yang diblokir mana atau yang enggak, atau ngomongin media sosial, mana sih postingan-postingan yang bisa ada atau enggak. Nah ini kan sebenarnya menjadi isu yang menarik, karena standar yang berlaku mungkin setiap orang punya standar yang berbeda, setiap platform punya standar yang berbeda, pemerintah punya standar yang berbeda, publik juga punya standar. Jadi ini tentunya harus di praktik-praktik moderasi konten ini yang harus-harus di kita plototin bareng, kita jaga bareng agar tidak melanggar hak asasi manusia seperti kebebasan berekspresi. Oke, jadi teman-teman mungkin yang baru dengar istilah moderasi konten, itu artinya kita memilah-milih gitu ya, yang mana yang boleh ada dan tidak ada, dan kita bisa berpartisipasi aktif juga sebenarnya Mas Ibe ya, untuk membantu prosesnya ya, bukan cuma ICT Watch atau Koalisi Damai aja kan ya. Oh iya jelas tentunya. Kenapa kemudian urgensi dari adanya Koalisi Damai ini apa sih sebenarnya Mas Ibe? Apakah seperti yang tahun 2019 kemarin, kayak pengalaman polarisasi politik atau seperti apa Mas Ibe? Platform digital itu kan asalnya dari luar semua ya, mau Facebook, mau Youtube, TikTok, Instagram, dan lain-lain itu kan dari luar. Mereka punya standar community guidelines yang memang dirancang untuk global. Ini harus diperhatikan juga konteks lokalnya seperti apa. Konteks lokal ini ya kadang-kadang misalnya penggunaan bahasa daerah, ini seringkali bahkan miss gitu ya, ada yang seharusnya misalnya berupa ancaman tapi menggunakan bahasa daerah lolos, tetapi ada juga yang berupa candaan gitu, kemarin ada cerita salah satu temen disini, temennya tuh nulis ya memang agak sedikit ini sih, dia mungkin ketangkep awardingnya, senggol bacok gitu ya. Nah itu kan memang mengandung unsur kekerasan ancaman gitu, itu langsung di band. Tapi itu hal yang bukan prinsipil sih sebenarnya, tetapi banyak hal yang memang konten-konten yang memang seharusnya di istilahnya di batasi penyebarannya, itu malah dibiarkan bebas, sebaliknya konten-konten yang memang seharusnya biasa saja, justru malah di takedown atau misalnya dibatasi penyebarannya. Nah ini yang menjadi konsep kita sih, bagaimana sama-sama yuk kita mantau praktek, moderasi konten ini berjalan dengan baik dan transparan. Oke, ini sih yang juga, saya ingat kejadian saya dulu di tahun 2011, bahasa daerah ya, ini dalam konteks kehidupan real. Saya itu nggak tahu kalau senior saya itu lagi ngasarin atau ngomong kasar ke saya, karena saya orang Bali, kuliah di Serbaya, jadi ada miskomunikasi bahasa di situ. Nah itu kan sebenarnya jadi penggambaran ya, kalau misalnya ternyata bahasa daerah tidak dipertimbangkan dalam moderasi konten ini, dan community guideline dari masing-masing social media, nggak bakal paham gitu. Dan yang paham ya hanya orang-orang daerah tertentu saja, dan mereka yang harusnya proaktif untuk bantu memoderatori. Oh, platform ya. Platform untuk memoderatori konten. Tapi kita ingin tahu dong, kenapa sih SET Watch akhirnya mau bergabung ke koalisi ini, Mas? Iya, kita karena melihat bahwa itu menjadi bagian penting dari kerja-kerja kita. Kita kan dari dulu bicara terkait dengan digital rights ya, hak-hak digital, kita berbicara terkait dengan tata kelola gitu ya, selain juga bicara tentang literasi digital. Nah, dari dulu sebenarnya, bukan sekarang saja, dari dulu kita selalu mendorong isu-isu hak digital ini, termasuk juga terkait dengan tata kelola. Kita aktif di perbincangan tata kelola internet. Ini kan bagian konten moderation ini, moderasi konten ini kan bagian dari digital governance ya, tata kelola digital juga, tata kelola internet juga. Nah, ini yang memang menjadi concern kita juga, bahwa ya tata kelolanya harus benar dong, gitu ya. Bahwa ketika kita berbicara praktek moderasi konten, ya kita juga harus tadi, gitu ya, melihat berbagai aspek, khususnya terkait dengan hak asasi manusia dan juga konteks lokalnya. Jadi ya memang ini bagian dari kerja kita. Ditambah juga memang para teman-teman ACSO yang bergabung sini, juga memang teman-teman yang punya concern, dan memang punya track record yang jelas, gitu ya, bahwa mereka juga merupakan quote-unquote para pejuang digital, gitu ya, dari sisi researcher, ada yang memang dari sisi demokrasi, ada yang dari perlindungan anak, ya. Sebuah kehormatan bahwa ICTWAS juga menjadi bagian dari koalisi ini. Seberapa besar kemudian sosial media itu dan banyak orang Indonesia yang juga berada di menggunakan itu, seberapa besar, apa ya, menjadi bara lah, ibaratnya, ibarat untuk polarisasi politik itu, Mas? Ya kita tahu ya, percikan-percikan yang muncul di media sosial, atau di media sosial, ataupun di aplikasi percakapan itu, itu yang memang menjadi bensin untuk bara-bara tersebut, kan, sebenarnya. Yang menjadi topik, misalnya, yang cukup ramai dibahas di conference ini, ya, belum ngomongin koalisinya, apa, ngomongin conference-nya di Paris ini, ini adalah algoritma, ya. Bagaimana algoritma ini menyaring, saat pertama adalah menyaring informasinya sendiri, yang kedua juga memang menyajikan informasi yang lekat dengan setiap user, gitu ya, sehingga setiap user punya, apa nama, mendapatkan informasi yang berbeda di timeline media sosialnya. Ini yang menarik, gitu loh, karena apa, ini, tadi kalau bicara bara tadi ya, ini seolah-olah baranya terus dibakar di bensin dengan algoritma ini, gitu ya, orang yang tadinya yang percaya A dan meragukan B, lama-lama terus digosok bahwa betul pendapatnya bahwa A itu benar, terus digosok seperti itu, dan B-nya itu yang tadinya ragu akhirnya memang jadi tidak percaya, gitu ya, padahal belum tentu inilah yang algoritma ini yang menjadi salah satu concern, gitu ya, diskusi yang cukup menarik juga di sini. Jadi, ya, itu tadi balik lagi ke pertanyaannya, memang dampak dari, apa namanya, media, konten di media sosial, apalagi aplikasi percakapannya memang menjadi sangat menarik, gitu ya, karena memang dampaknya akan sangat besar, khususnya terkait dengan ngomongin pemilu, sih. Karena ternyata luka-luka yang tahun 2019 itu belum sembuh total. Belum, belum, belum. Belum sembuh total. Jadi, kalau misalnya betul kata Mas Ibe tadi, sedikit aja ada gesekan-gesekan lagi di media sosial, yang bahkan udah dimulai juga, mulai sekarang ya, kita udah ngeliat banyak banget di WhatsApp, dan bahkan beberapa platform media sosial, itu bikin panas, gitu. Bikin panas. Udah mulai itu ya, tes-tes dulu nih. Sekarang seberapa pinternya kita sebagai user, dan seberapa bijaksananya para elit, gitu kan, ya. Kita tadi bilang. Sama pentingnya juga ini tadi ya, Mbak, yang koalisi damai ini sebenarnya. Dan jujara juga, kan koalisi damai fokusnya ke moderasi konten. Kalau menurut Mas Ibe sebenarnya sejauh apa sih, Mas, adanya moderasi konten ini untuk mengurangi polarisasi politik, yang kemudian juga tentunya itu menjadi mengancam demokrasi kita, gitu, Mas. Seperti apa, Mas Ibe? Ya, gini, mungkin meluruskan dulu, moderasi konten itu ada, ya. Mau gimana pun moderasi konten itu dilakukan, ya. Yang pasti oleh pemilik platformnya, gitu ya. Cuman sekarang kan yang didorong, bagaimana moderasi konten yang quote-unquote baik, lah. Kayak-kayak gitulah, ya. Jadi, itu yang memang menjadi concern kita. Bagaimana sih praktek moderasi konten yang memang tadi menjunjung hak asasi manusia, dan juga memperhatikan konteks lokal. Jadi, kita sepakat, gitu, bahwa disinformasi itu tidak seharusnya atau tidak layak untuk bercokol di media digital. Itu harus hilang, gitu. Tapi kita juga sepakat bahwa kritikan juga tidak boleh hilang, gitu, ya. Kebebasan rekspresi juga menjadi bagian dari hak asasi manusia yang harus kita dorong. Jadi, balik lagi. Ini adalah, walaupun sebenarnya di ujung akhirnya ketika kita berbicara mana konten yang harus di-take down yang tidak, itu otoritasnya, ya. Atau, apa namanya? Ya, yang menentukannya akhirnya, keputusan akhir ada di platform, ataupun di pemerintah, ya. Untuk misalnya memblokir konten dan lain sebagainya, ya, kita harus ikut memperhatikan proses yang mereka lakukan. Kita harus sama-sama ikut mengawasi proses yang mereka lakukan. Itu yang menjadi penting, gitu, ya. Karena bagaimanapun yang kita tahu sekarang, kadang-kadang ya kita tidak, apa namanya, tidak jelas prosesnya seperti apa, transparansi dari, apa namanya, konten yang di-filter itu seperti apa. Ini yang ingin kita dorong, gitu, ya. Tapi kalau sejauh ini sendiri, tadi kan Mas Ibe sempat bilang, ya, bahwa memang keputusan akhir, ya, akan ada di platform, atau di pemerintah, gitu. Sejauh ini komunikasinya sendiri, antara CSO yang tergabung dalam koalisi damai dengan platform tadi dan juga pemerintah, itu seperti apa, Mas Ibe? Kalau ngomongin komunikasi, sih, baiklah, ya. Kemarin pun saat kita peluncuran koalisi, hadir perwakilan dari Kementerian Kominfo, gitu, ya, ada Pak Dirjen, Pak Semi, Pak Semi Pangerapan, juga ada perwakilan dari Youtube, gitu, Mas Dhani Ardianto. Jadi, dan mereka pun menyambut baik. Tetapi kan memang tidak bisa dipungkiri, bahwa memang, ya, kalau hubungan sih hubungan baik, ya. Tetapi ketika melakukan praktek-praktek tadi, moderasi konten tadi, terkadang ya memang, memang, quote-unquote, ya, suka-suka mereka, gitu. Maksudnya suka-suka mereka tuh bukan berarti seenaknya, gitu ya. Tapi mereka punya, apa namanya, tim, gitu ya, yang Youtube sendiri punya tantangan untuk memahami konteks lokal dalam praktek moderasi kontennya, gitu. Karena ternyata di Youtube sendiri, 95% proses dari konten moderasi ini dilakukan oleh automatic flagging system, gitu ya. Punya sistem sendiri, punya AI sendiri yang memonitor mana konten-konten yang memang, apa namanya, dianggap melanggar standar komunitas guideline-nya Youtube, gitu, dan hanya 5% yang memang melibatkan human moderator. Ya, wajar sih, karena kebayangkan berapa juta video yang di-upload setiap harinya, gitu, akan memang sulit. Nah, ini yang memang, tapi disadari memang pada beberapa konten nggak bisa bersandar pada mesin saja, tapi perlu kombinasi dengan sentuhan human moderator ini dengan manusia. Nah, ini kan tantangan-tantangan seperti ini. Ini yang kita dorong sebenarnya tidak hanya sekedar ya, kita memahami hal tersebut, gitu ya, tetapi tentunya transparansi dalam proses tersebut juga kita dorong agar bisa kita tahu, gitu, kenapa sebuah konten misalnya di-take down. Tapi ini kan menarik juga ya, Mas Ibe, saya beberapa kali itu sempat nemu konten kreator ngeluh karena kontennya di-take down, karena di-report. Betul. Nah, itu tuh sebenarnya apakah juga menjadi salah satu kerja yang direncanakan oleh tim koalisi damai ini untuk membuat teman-teman masyarakat Indonesia itu menjadi tadi, apa namanya, human, apa tadi, istilahnya Mas? Human moderator. Human moderator. Secara organik. Enggak, jadi bagaimanapun tetap berbicara human moderator itu kan wewenangnya ada di internal platform, kita nggak bisa menjadi human, apa, dari luar menjadi human moderator, standarnya pasti akan tetapi proses tadi, kembali lagi, kita ingin keterbukaan dengan proses-proses ininya, misalnya, beberapa kali misalnya platform kan bilang nggak perlu banyak-banyakan nge-report, orang yang nge-report supaya apa namanya, konten di-take down. Laporannya ternotis, ternotis, dan kemudian akhirnya melakukan konten satu aja, asal reasoning-nya jelas, segala macam gitu ya, dikasih itinya, itu bisa kita take down. Tetapi memang kalau dalam praktiknya kita melihat dia tetap banyak-banyakan nge-report itu kayak lebih ternotis gitu ya, mungkin. Nah ini yang tidak-tidak kita tahu, berapa sih, berapa ribu sih yang saya akhirnya misalnya ternotis oleh Youtube, termotif oleh Facebook, ternotif oleh TikTok, sehingga mereka bisa cepat melakukan action-nya untuk melakukan moderasi konten tadi. Ini yang memang menjadi PR ya, kita yang perlu kita dorong juga dialog-dialog memang yang lebih banyak dan juga lebih apa namanya transparansi terkait proses moderasi konten ini yang memang kita dorong dan sebagian dari anggota koalisi juga sebenarnya merupakan trusted partner dari Facebook misalnya ataupun dari Youtube gitu ya, ada teman-teman EGPAD, Mavindo, ICT Watch sendiri itu sudah banyak membantu sebenarnya platform untuk melihat itu tapi kan tetap balik lagi tadi bahwa ujung-ujungnya kan ada di platform ujungnya ada di pemerintah nah proses transparansi proses apa namanya dialog gitu ya untuk berkait moderasi konten ini yang memang kita dorong. Sebenarnya seluruh anggota koalisi DAMA ini apakah bersih dari misalnya polarisasi politik atau ternyata ada juga yang diperbolehkan misalnya pendukung dari salah satu paslon misalnya seperti itu Mas Ibi paslon semua anggota koalisi ini tidak punya keberpihakan baik terhadap platform misalnya atau keberpihakan kepada yang lain jadi keberpihakannya memang benar-benar hanya untuk publik apalagi keberpihakan pada partai politik atau kepentingan politik tertentu jadi ini sudah dikasih apa namanya dikasih batasannya dipastikan pagernya kalau masih memang berminat bukan berminat memang ingin terus mengperkuat koalisi ini memang tidak boleh untuk terkooptasi ke kepentingan politik tertentu oke jadi dapat dipastikan 100% bersih bersih gimana cara mengukur keberhasilan kemudian Mas Ibi apakah sudah ada apa namanya hal-hal yang dipersiapkan oleh Koalisi Jamai sendiri untuk mengukur keberhasilan dari moderasi konten di tahun-tahun politik menjelang 2024 sebenarnya kita belum merumuskan itu juga ya bagaimana melihat keberhasilannya tetapi kalau kita pandang secara lebih luas ya kita melihat bahwa dunia internet kita lebih sehat dunia internet kita lebih nyaman ya itu itu jangka panjangnya bahwa kita tidak apa namanya tidak ada ngomongin idealnya tidak ada lagi hoax gitu ya di internet tidak ada lagi kekerasan yang muncul di internet tidak ada lagi juga pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi yang ada di internet tidak ada juga pembatasan kepada akses informasi yang ada di internet itu sebenarnya goalnya cuman bagaimana cara mengukurnya memang kita masih belum ini ya goals kita sebenarnya ya 2024 lebih adem-ayem deh gitu ya jadi apalagi di media sosial dan tadi juga sebutin mas bagus kan bagaimana bara itu tidak kesiram bensin terus sehingga tidak menjadi api itu sih poin utamanya yang ingin kita dorong sana kalau ini kan yang terlibat dalam koalisi damai kan CSO ya kalau masyarakat biasa kebetulan pengen ikut terlibat juga dalam aksi-aksinya bisa gak sih mas Ibe harus kemana nah ini ini sebenarnya karena kita juga baru ya masih belum apa namanya ini menarik kita akan diskusikan juga memang nanti bentuk dari peran serta publik itu mau seperti apa dalam ini karena ini penting banget kita juga sudah sempat membicarakannya memang salurannya belum kita definisikan bagaimana kita bisa mengajak publik untuk turut berperan serta karena ini menjadi bagian dari menjadi bagian dari kerja kita juga jadi harapannya ya nanti ke depan ya dalam 1-2 bulan ini kita juga sudah punya pola yang lebih clear gitu ya untuk bagaimana contohnya melibatkan peran serta masyarakat untuk proses kita dalam diskusi moderasi konten ini untuk saat ini mas sebenarnya dalam menjalankan moderasi konten itu tantangannya itu apa sih mas moderasi konten itu dilakukan oleh platform mas Dhani kemarin pada saat launching bilang memang saat salah satu tantangannya adalah memahami kontak lokal itu menjadi salah satu tantangan itu memang harus yang disampaikan oleh ini kalau itu dari proses moderasi kontennya tetapi kalau bicara kita sebagai CSO adalah ya tadi tantangannya adalah melihat bagaimana transparansi proses moderasi konten ini dilakukan yang memang tadi apakah memang benar-benar menjunjung tinggi hak asasi manusia dan konteks lokal tadi nah itu itu sebenarnya otak tangan dari sisi kita tapi kalau dalam praktek moderasi kontennya ya harus tanya ke platform yang melakukan moderasi konten itu mas Ibe kita mau dong di closing statement soal moderasi konten dan juga koalisi damai ini apa yang pengen mas Ibe sampaikan ke sospedor semuanya ada panelis di apa namanya di side event gitu ya ada day nol gitu dia namanya Felipe Neto kalau gak salah dia influencer asal Bali punya eh Bali berhasil kaget juga kaget asal berhasil punya 4,2 million subscriber di youtube gitu ya dan dia memang cukup vokal dia bicara seperti ini bahwa ketika kita bicara moderasi konten itu bukan berarti menyerahkan tanggung jawab yang lebih kepada platform digital lu harus moderasi konten dengan lebih baik bukan itu ataupun bukan juga memberikan otoritas yang lebih kuat kepada pemerintah untuk melakukan tersebut tetapi bagaimana proses ini bisa transparan dan bisa juga dimelibatkan para pemangku kepentingan yang lain ya jadi bukan berarti ketika kita berbicara harus mederasi konten lebih baik bukan berarti Facebook harus kayak gini Youtube harus kayak gini supaya ini bukan berarti itu menyerahkan tanggung jawab lebih kepada platform bukan seperti itu atau bukan juga pemerintah diberikan otoritas yang tinggi oh ini saya bikin regulasi harus bikin regulasi yang kayak gini regulasi kayak gini enggak tetapi bagaimana proses tadi keterbukaan transparansi accountability dari proses moderasi di moderasi konten ini yang harus didorong lebih kuat jadi semua orang bisa terlibat dengan lebih bermakna semua pihak bisa terlibat dengan lebih bermakna ini yang menarik jadi kemarin statementnya sangat kuat untuk itu karena terkadang kita bicara moderasi konten kita nyalah-nyalahin platform harusnya platform seperti ini seperti ini atau misalnya sama ngomongin menyalahin pemerintah regulasinya harusnya seperti ini padahal ketika platform diberi responsibility yang lebih kuat ataupun pemerintah diberikan apa namanya otoritas untuk membuat regulasi yang lebih mengikat juga itu malah tidak baik untuk iklim demokratisasi untuk iklim keberbiasaan merekspresi di ranah digital kuncinya transparansi 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 dalam prosesnya terima kasih banyak Mas Ibe untuk waktunya dan selamat sarapan di Paris sana jangan lupa untuk share-share juga ilmunya pemandangan indahnya dan makanannya juga melalui sosial media Mas Ibe di Banyumurti ya udah saya share kemarin kok gak jauh-jauh beda sama banjir kanal timur di Kuru Sunawa sama Ronda ayam geprek kemarin mas kota tua Jakarta sama Sutet juga gak jauh sama Sutet ada di keretanya juga sama sama stasiun tebet gitu gak jauh-jauh beda terima kasih Mas Ibe merci gitu ya merci Boku merci Boku terima kasih banyak sampai jumpa lagi Mas Ibe selamat bersama thank you sehat-sehat sosmedor itu tadi kita ngobrol-ngobrol sama Mas Ibe jauh dari Paris sana di event UNESCO saya sih pribadi ya berharap pemilu itu cuma terjadi lima tahun sekali tapi hubungan kita tapi hubungan kita sama orang lain itu kan sampai kita mati jangan cuma lima tahun sekali ini bahaya ini terima kasih teman-teman sosmedor terima kasih banyak jangan lupa lihat video ini dengarkan video ini melalui Youtube dan juga Spotify internet sehat saya bagus terima kasih terima kasih sampai jumpa lagi di episode berikutnya sub indo by broth3rmax